Salah dua bentuk pinjaman bank adalah kredit tanpa agunan dan juga kartu kredit. Dan kedua produk pinjaman tersebut menyediakan pinjaman tunai dan menjadi produk pinjaman yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Bahkan beberapa bank sudah menyediakan kedua bentuk pinjaman tersebut secara online hanya via aplikasi. Jadi secara kenyamanan bisa bersaing head-to-head dengan pinjaman online yang disediakan oleh fintech. Dan tentunya pinjaman bank menyediakan fasilitas yang jauh lebih baik. Limit pinjaman lebih tinggi, tenor pinjaman lebih panjang, dan pastinya bunga pinjaman lebih murah dibandingkan dengan penyedia jasa pinjaman lainnya. Dan pada video kali ini, aku akan ambil studi cash dari pinjaman bank mandiri. Dimana dalam kesempatan sebelumnya, aku sudah ambil pinjaman tunai dari kredit tanpa agunan dan juga pinjaman tunai dari kartu kredit bank mandiri. Jadi kita akan coba bandingkan limit pinjaman, tenor, bunga pinjaman, serta syarat, serta berbagai promo menarik yang ditawarkan oleh kedua bentuk pinjaman tersebut, KTA atau kartu kredit. Dan buat kamu yang tertarik dengan konten pinjaman kayak gini, boleh klik tombol subscribe, serta jangan lupa untuk nyalakan loncengnya, agar dapat notif ketika channel Andretuan kasih rekomendasi dan informasi seputar pinjaman online terbaik yang tentunya sudah legal OJK. Dan kalau kamu sudah subscribe, yuk langsung aja kita eksplor perbandingan antara kredit tanpa agunan dan pinjaman tunai dari kartu kredit. Pertama-tama kita bahas dulu tentang apa itu kartu kredit dan juga kredit tanpa agunan. Dan untuk produk kredit tanpa agunan, kita gunakan contoh mandiri KSM atau kredit serbaguna mandiri. Jadi mandiri KSM adalah fasilitas pinjaman tunai yang diberikan kepada nasabah untuk membiayai berbagai keperluan, bisa liburan, renovasi rumah, dan juga usaha. Sedangkan kartu kredit adalah fasilitas kartu yang diberikan kepada nasabah untuk nalangin kalau kita ingin transaksi secara offline ataupun secara online. Ini mirip banget dengan limit pinjaman dari Credivo ataupun Aku Laku. Dan selama toko tersebut punya mesin edisi, artinya kita bisa gesek kartu kredit untuk bertransaksi di toko tersebut. Nanti di akhir jatuh tempo, baru kita bayarin. Dan kedua produk pinjaman ini menyediakan fasilitas dana tunai, tapi ada sedikit perbedaan. Perbedaan yang pertama adalah tentang limit pinjaman. Produk KTA menawarkan pelafon limit pinjaman yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kartu kredit. Mayoritas bank menyediakan pinjaman mulai dari 1 juta sampai dengan maksimal 500 juta. Sebagai contoh adalah Digibank KTA yang menyediakan pinjaman sampai dengan 200 juta. Lalu ada juga KTA Cash Loan dari OCBC NISP dengan penawaran limit hingga 200 juta. Bahkan produk mandiri KSM yang pernah kita bahas di video ini, itu berani untuk kasih limit sampai 1,5 miliar. Sedangkan yang namanya kartu kredit, itu menawarkan limit pinjaman yang jauh lebih kecil, sekitar 1 sampai 5 kali gaji. Jadi kalau gaji kita berkisar 10 juta, maka kita bisa dapat limit dari kartu kredit 10 sampai 50 juta. Dan kita hanya bisa cairkan jadi uang tunai 50% dari limit yang telah kita dapatkan. Kalau limit kita itu 10 juta, maka kita bisa cairkan sampai dengan 5 juta. Dan kalau kita limitnya 50 juta, maka kita bisa dapat pencairan tunai sampai 25 juta. Lalu perbedaan yang kedua adalah tenor pinjaman. Dulu yang namanya kartu kredit, itu menawarkan fasilitas pinjaman dengan tenor maksimal itu 12 bulan. Tapi sekarang sudah jauh lebih baik. Beberapa kartu kredit itu berani untuk kasih limit pinjaman sampai 36 bulan, bahkan ada yang 60 bulan seperti kartu kredit dari Digibank. Dan aku rasa fasilitas ini itu sangat baik. Kalau kamu pinjam 10 juta dan ambil tempo 36 bulan, cicilannya cuma Rp327.000. Jauh lebih ringan dibandingkan dengan cicilan 12 bulan yang angkanya Rp883.000. Jadi dengan tenor kartu kredit yang semakin panjang, maka cicilan juga akan makin ringan. Tapi walaupun begitu, yang namanya produk KTA, kredit tanpa agunan, berani kasih tenor pinjaman yang jauh lebih panjang lagi. Sebagai contoh adalah kredit terbangunan mandiri yang kasih tenor pinjaman sampai 120 bulan atau 10 tahun. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah suku bunga pinjaman. Umumnya bunga pinjaman KTA itu bersifat fixed rate dan lebih tinggi daripada bunga pinjaman kartu kredit. Sebagai pembanding, bunga pinjaman dari kredit terbangunan mandiri itu di angka 1,2 persen, sedangkan bunga pinjaman tunai dari kartu kredit bank mandiri itu di angka 0,5 persen. Bunga dari kartu kredit itu lebih murah hampir setengah kalinya dibandingkan dengan bunga pinjaman KTA. Terlihat tidak signifikan, tapi dalam nominal pinjaman yang besar, penghematan yang tak jadi itu bisa luar biasa. Contohnya di sini, kalau kita pinjam 10 juta dengan tenor 36 bulan, cicilan KTA Rp397.000, sedangkan cicilan kartu kredit di angka Rp327.000. Jadi ada penghematan di angka Rp69.280.000. Lalu, kalau kita pinjam di angka Rp14.000.000 dengan tenor 36 bulan, angsuran di kartu kredit itu cuma Rp458.000. Berbeda dengan angsuran KTA yang di angka Rp556.000. Dan ada selisih Rp97.749.000. Jadi bisa kita lihat, semakin tinggi pinjaman kita, maka penghematan dengan kartu kredit itu sangat luar biasa. Selain itu, saya juga kurang suka dengan metode KTA yang menggunakan sistem balloon payment. Yang artinya, porsi pembayaran pokok di awal masa pinjaman itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan akhir masa pinjaman. Sebagai contoh, kalau kita punya cicilan KTA sebesar Rp5.000.000 per bulan fix sampai dengan akhir masa tempo, itu maka di awal masa pembayaran, cicilan pokok kita cuma Rp1.500.000.000. Dan di akhir masa pembayaran, cicilan pokok kita meningkat jadi Rp3.500.000.000. Selain itu, itu kita bayar bunga yang angkanya jauh lebih besar di awal masa pinjaman. Nah, buat kamu yang pusing, intinya, kalau kita ambil pinjaman KTA, bayar aja sesuai tempo, dan jangan bayar dipercepat. Karena, kalau kita ngerasa bayar segini, tapi kok waktu bayar, dipercepat, itu kurangnya cuma segini. Karena apa? Karena sisanya yang selisih ini, itu adalah bunganya. Jadi, kalau kamu pakai KTA, bayar sesuai tempo. Berikutnya, perbedaan yang keempat, adalah syarat pinjaman. Kebanyakan bank, itu mengharuskan nasabahnya, untuk punya kartu kredit, sebelum bisa mengajukan kredit tanpa agunan, atau KTA. Sebagai contoh, adalah KTA dana cinta, dari Bank CTBC Indonesia. Dicantumkan, kalau kamu harus punya kartu kredit utama, dengan limit minimal Rp7.500.000.000. Jadi, pada kebanyakan kasus, kita tidak bisa daftar KTA, kalau tidak punya kartu kredit. Dan, kalau kamu ingin punya kartu kredit, dan kamu pertama kali, kamu bisa nonton video aku di sini, tentang cara daftar dan buat kartu kredit. Intinya, syarat untuk daftar kartu kredit, itu cuma ada tiga. Yang pertama, warga negara Indonesia, dan sekarang tinggal di Indonesia. Yang kedua, punya IKTP dan NPWP. Dan yang ketiga, minimal gaji itu Rp3.000.000.000. Pengusaha juga bisa daftar. Yang penting, net profit itu diangkat Rp3.000.000.000. Dan dibuktikan dengan rekening koran selama 6 bulan terakhir. Dan walaupun bagi beberapa orang, syarat untuk daftar kartu kredit itu sangatlah ribet. Apalagi buat kamu yang udah pernah, cobain pinjol dari fintech, seperti Easy Cash atau Indodana, yang cuma perlu KTP, dan bisa dapat limit sampai puluhan juta. Aku cuma bisa bilang, bahwa kepemilikan dari kartu kredit, itu sangatlah worth it. Dan kita masuk ke poin 5, yaitu promo dan diskon menarik, yang ditawarkan oleh produk pinjaman. Nah, berbeda dengan produk KTA, yang tidak menawarkan promo ataupun diskon sama sekali, yang namanya kartu kredit, itu banyak sekali fasilitas dan fitur yang bisa kita dapatkan. Contohnya, memegang kartu kredit bisa dapat cashback ketika belanja di supermarket, potongan diskon ketika makan di restoran, potongan diskon ketika nginep di hotel, bahkan bisa dapat poin untuk ditukar jadi tiket pesawat gratis. Bisa ke Singapura, bisa ke Tokyo, ke Paris, atau berbagai belahan dunia lainnya. Dan kamu juga bisa dapat fasilitas airport launch gratis ketika sedang nunggu di bandara. Dan berbagai fasilitas serta promo menarik inilah, yang buat kartu kredit jadi jauh lebih seksi dibandingkan dengan pinjaman KTA. Walaupun begitu, aku tetap pakai KTA karena tadi limit pinjaman yang diberikan oleh KTA itu jauh lebih tinggi daripada kartu kredit. Di kartu kredit, aku cuma bisa cairkan sampai dengan 20 juta, sedangkan di KTA kita bisa pinjam sampai ratusan juta. Dan aku ada kasih rekomendasi 5 pinjaman online dari bank yang bisa jadi referensi buat kamu yang butuh pinjaman sampai ratusan juta. Videonya di sini, link ada di deskripsi. Oke, mungkin segitu dulu aja bahasan kita tentang perbedaan pinjaman tunai dari kartu kredit dan juga KTA atau kredit tanpa agunan. Semoga kamu suka dengan videonya. Jangan lupa kasih like dan share video ini kepada teman-teman kamu yang butuh pinjaman tunai. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax